Hey guys, selamat datang di Youtube channel Naksir Sneakers Kali ini kita bakal bahas performance review untuk sepatu Air Jordan 36 Mereka yang penasaran apakah sepatu ini cocok buat kalian atau enggak Pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir Karena video ini bisa membantu kalian dalam menentukan sepatu yang paling cocok buat kalian guys Dan juga di samping itu, gue udah pake sepatu ini 6 kali Gue sepertemain di 8 indoor, gue sepertemain di 8 outdoor juga So, without further ado, langsung aja kita bedah sepatu ini secara detail guys Yang pertama gue pengen bahas dari segi tractionnya dulu Sepatu ini menggunakan full solid rubber outsole, herringbone juga Dan sepatu ini bisa bekerja dengan baik, bisa gue adelin banget guys Entah di lapangan indoor ataupun outdoor Menurut gue di setiap gerakan gue, entah itu stop and a dime, crossover, pull up jumper, spin Sepatu ini bisa memberikan traction yang bagus Kalau kalian main di lapangan indoor yang jelek banget atau yang bener-bener berdebu Kadang kalian bakal ngerasain selip dikit, tapi dikit banget masih dalam tahap normal Kalian bakal selip dikit, terus sepatu ini bisa memberikan kalian recovery yang cukup oke juga Jadi menurut gue bener-bener smooth, gak ada masalah Dan di samping itu, dari segi implementasi rubbernya sendiri Sepatu ini menggunakan rubber yang lebih tebal dibandingkan dengan 2 versi sebelumnya Jadi dari segi durabilitas, menurut gue juga jauh lebih oke Tapi gue gak begitu saranin untuk pemakaian outdoor terus-menerus Karena rubber yang digunakan di sepatu ini masih terbilang cukup soft juga guys Dari segi material, menurut gue either kalian suka atau gak suka sih Menurut gue ada orang-orang yang suka dengan konsep material seperti ini Dimana sepatu ini tuh menawarkan konsep yang ringan banget Jadi berasa kayak gak pake sepatu sama sekali guys Bener-bener ini materialnya breathable, kalian bisa liat materialnya see-through juga Dan di samping itu ya guys, di video initial review gue cukup skeptis sama materialnya Apakah material ini cukup kuat dalam memberikan containment saat main basket Ternyata sepatu ini menggunakan material yang cukup kuat Dan overall feel-nya juga menurut gue nyaman banget Cuma memang ini jadi sepatu yang seperti gue bilang tadi guys Berasa kayak bener-bener gak kayak pake sepatu aja gitu Ringan dan yang paling gue suka sebenernya dari feel di bagian depan Ini berasa gak membutuhkan break-in time sama sekali Dan bisa memberikan gue containment yang bener-bener oke pas gue pake sepatu ini Untuk lacing systemnya, sepatu ini ngingetin gue sama Air Jordan 34 Synthetic material yang ada di sepatu ini juga menurut gue gak ada masa sama sekali Gue suka banget sama pultet di bagian belakang sama di bagian depan Karena ini memudahkan akses gue buat pake sepatu ini Cuma gue gak begitu ngefans sama shroud atau kayak paneling yang ada di bagian atas tali sepatunya ini guys Ini sih berfungsi sebagai aesthetic purpose aja Dan terlepas dari itu ya guys, di bagian midsole-nya sendiri Kalian bisa ngeliat di bagian yang warna-warna glossy ini Semakin sering kalian pake, ini gampang tergores guys Jadi disini kayak udah ada banyak goresan Dan warnanya sedikit memudar juga Terlepas dari itu, untuk fitnya sendiri menurut gue sih oke Gue berharap bisa lebih bagus sedikit di bagian heel area Karena gue ngerasa paddingnya itu sedikit kurang Jadi pas gue pake sepatu ini, gue harus sering-sering adjust talinya Supaya gue bisa ngedapetin fit yang sesuai di bagian heel Di bagian depan sini menurut gue enak banget, bener-bener kayak one-to-one Buat kalian yang punya kaki yang punuknya itu rada tinggi, kalian harus perhatiin banget Karena ini bener-bener slim dan juga sepatu ini narrow guys Jadi juga buat kalian yang punya kaki yang sedikit lebar, pastikan kalian cobain dulu di toko Sehingga kalian gak sampai salah beli size Menurut gue sepatu ini fit through to size dan memang berasa rada panjang dikit Karena padding di bagian belakang harusnya bisa ditambah lagi Kalau gue turun setengah size, kayaknya di bagian samping sini ini bakal jadi sepatu yang terlalu sempit sih guys Kalau dari segi cushion, untuk sepatu Air Jordan 36 gak perlu ditanyakan lagi, gak perlu diragukan lagi Menurut gue sepatu ini punya cushion yang bener-bener di atas rata-rata guys Full length zoom strobel dan juga ada extra zoom lagi di bagian depan Rasanya itu bener-bener nyaman banget waktu dipake Implementasi zoom strobel yang ada di sepatu ini juga bisa terbilang rada beda ya sama sepatu-sepatu Nike yang lain Karena di bagian bawah insole-nya sepatu ini tuh kayak dikasih kain tipis gitu Yang ini berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap zoom strobel yang ada di sepatu ini Feel-nya sih gak ada bedanya, cuma implementasinya dibedain dikit aja Menurut gue secara performance masih nyaman banget Dan dari segi foam-nya mungkin pas kalian pertama kali pake sepatu ini Berasa rada kaku, gak terlalu soft Tapi semakin lama kalian sering pake Itu bakal break-in dan memberikan performance foam yang cukup nyaman juga guys Menurut gue buat kalian yang mencari balance antara impact protection dan juga cord fill Sepatu ini tuh nyaman banget dan sebenernya lebih ke arah impact protection sih Jadi buat kalian perhatiin di area itu guys Satu yang mungkin perlu banget diperhatiin di area cushion adalah di bagian bawah dari sepatunya sini Disini ada material zoom yang menjorok keluar Dan ini menurut gue bikin sepatu Air Jordan 36 ini sedikit kurang stabil guys Pas gue nge-rem saat menggunakan kaki bagian dalam gak ada masa sama sekali Tapi kadang waktu gue nge-rem pake kaki bagian luar Gue sedikit kehilangan kestabilan di sepatu ini Untuknya materialnya ini masih kuat Terus ada foam di bagian samping yang cukup tinggi Ini jadi dua area yang ngebantu gue untuk recovery saat sepatunya kurang stabil Dan jujur aja ini jadi area yang gue ngerasa Air Jordan 35 punya keunggulan dibandingkan dengan Air Jordan 36 Jadi ini part gue ngerasa sebagai kalian yang punya sepatu Air Jordan 36 Perlu banget adjustment saat menggunakan sepatu ini dan perlu banget footwork yang bener-bener bagus waktu pake sepatu ini Terlepas dari itu support-support dasar dari sepatu Air Jordan 36 juga menurut gue fantastis Gak ada masalah adanya heel counter terus adanya axle plate yang menurut gue ini minimalis enak banget Dan disamping itu semua dibantu dari off-road fit yang ada di sepatu ini Material yang kuat, base yang cukup lebar juga dan adanya dua foam di bagian samping ini Ini bener-bener ngebantu dari segi support untuk sepatu Air Jordan 36 guys Alright, gue pengen bandingin berat antara Jordan 36 sama Kobe 5 langsung aja ya 371 Kobe 5 Pro Pro 341 Oke, ini dua-duanya sepatu yang ringan Jordan 36 ini termasuk salah satu sepatu yang ringan banget di angka 300an Sebenernya udah bener-bener ringan sih guys Alright, peace Dan buat kalian penasaran untuk mendapatkan sepatu ini Sepatu ini dijual dengan harga Rp 2.729.000 Dan kalian bisa mendapatkan sepatu ini di Hoops Point guys Gue udah masukkan link di bawah jadi kalian klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point And that's about it guys, performance review untuk sepatu Air Jordan 36 Menurut gue sih sepatu ini bukan sepatu yang perfect Tapi sepatu yang punya skor yang tinggi banget di beberapa area tertentu Kalau kalian berapa pemain yang mengutamakan sepatu yang ringan, sepatu yang breathable, dan sepatu yang memiliki impact protection Pastikan kalian ngelirik sepatu Air Jordan 36 And that's about it, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini Thank you for the Hoops Point See you next video guys, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang kita stiker Seperti gue Well guys, thank you so much, have a good one, peace Sub indo by broth3rmax